Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menyebut hak angket merupakan hak dari partai yang diakomodasi oleh undang-undang. Namun Anies menyebut tak menutup peluang membawa kecurangan pemilu ke MK. Anies menjelaskan timnas saat ini masih mengumpulkan semua bukti kecurangan dalam Pilpres 2024. Anies menyebut terbuka opsi untuk mengajukan ke MK setelah bukti kecurangan divalidasi. Yang ke angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara. Nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana saja. Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup.